Bakal calon presiden Ganjar Pranowo melanjutkan safarinya di Kabupaten Bogor dengan bertemu anak-anak muda Gen Z. Itu sejumlah musikasi yang dukungan di Pilpres 2024. Di tengah kedatangannya ke Kabupaten Bogor, bakal calon presiden Ganjar Pranowo berdialog dengan anak-anak muda Gen Z di Setu Lebakwangi, Sabtu Sian. Dalam dialog tersebut, Ganjar menjawab keluhan anak-anak muda terkait PPDB sistem zonasi yang kerap menuai polemik. Ganjar pun berkomitmen menambah jumlah sekolah agar kualitas pendidikan bisa merata di setiap zona daerah. Maka yang diperlukan dengan zonasi mungkin bukan menghapus zonasi. Menambah sekolah di tempat yang terbaik. Masih dihilangkan gak? Enggak. Jangan dihilangkan. Dulu pakai sistem apa sih? Tes ya. Dulu pakai tes ya. Tahu gak pada saat tes? Nyogop juga. Maaf loh ya. Nyogop juga. Dikanti zonasi. Eh sama juga. Anda beli bangku istilahnya ya. Untuk gak di Jawa Tengah. Dalam kesempatan dialog dengan Gen Z, Ganjar didampingi sejumlah artis, musisi, dan seniman. Mulai dari musisi Once Mekel hingga Anang mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar di Pilpres 2024. Dan catatannya baik, berarti beliau ini akan mendorong gerakan atau kemajuan anti korupsi Indonesia. Dan juga saya percaya bahwa beliau ini adalah tokoh masyarakat yang sangat-sangat membela proses demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Ganjar energi, kreatif, terus punya tenaga yang benar-benar mampu. Aku simpel, nomornya sangat simpel. Mas Ganjar pada saat kalau dibandingkan dengan tiga gandina, aku kenapa milih beliau sama teman-temanku yang lain-lain. Kalau Mas Ganjar megang gitar, megang alat musik, keren gak? Selesai. Itu aku milih beliau. Pertemuan dengan Gen Z atau anak-anak muda di wilayah Lebakwangi menjadi salah satu agenda Ganjar Pranowo dalam safarinya di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor. Sebelumnya, Sabtu pagi, bakal calon presiden dari PDIP tersebut sempat lari pagi bersama wali kota Solo dan wali kota Bogor serta menyapa warga di Pasar Citarak. Glenn Joshua melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.